Intro Hai guys, ketemu lagi bersama saya Tika di Asia Vlog Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Karena aku dalam keadaan yang baik sekali Ini adalah hari petujuh setelah embryo transfer Jadi aku mau cerita ke kalian Simptom atau tanda-tanda yang aku rasakan selama tujuh hari ini Dan apa saja yang sudah aku lakukan selama tujuh hari ini Jadi aku lupa apa aku sudah cerita atau belum Kalau 5 hari sebelum embryo transfer Aku mulai makan nanas Jadi aku beli 1 nanas Aku bagi kurang lebih 5 atau 6 Aku lupa Dan 1 hari aku makan 1 Jadi potongan terakhir itu aku makan di hari pas aku transfer embryo Sebenarnya sih aku lihat dari youtube Youtuber yang lain itu pada makan nanasnya itu Mulai dari hari pertama sampai hari ke 5 transfer Tapi karena aku ragu-ragu Dan aku agak takut Jadi aku cuman Aku makannya sebelum transfer Sampai hari terakhir itu pas hari transfer Padahal Simone mau beliin lagi Tapi bilang Gak usah lah Vitamin dari nanasnya udah ada di dalam tubuhku Udah kerahimku Dan mudah-mudahan membantu embryo transfer ini Kemudian Hari pertama Dan hari pertama waktu Setelah embryo transfer Aku agak takut-takut Kayaknya aku juga udah cerita Udah update sebelumnya Aku agak takut-takut Hari kedua Sudah mulai merasa Lebih normal Maksudnya Geraknya udah lebih leluasa Aku Kalau kamar mandi Dan segala macem Aku gak terlalu memikirkan Aduh jajan-jajan nanti embryonya keluar Kalau aku pipis Atau kalau aku pupuk Terus apa namanya Aku udah gak mikirin tidurnya Mau posisi gimana Tapi aku selalu tidur Dengan Dua bantal Kanan-kiri Karena Aku takut Tiba-tiba aku tidur Dengan Terungkup ya Perut di bawah Aku gak mau Karena takut Kalau perutnya Kepencet kan Ketekan gitu Jadi aku selalu sediain Bantal kanan-kiri Jadi Simone Beberapa hari ini Ya tempat Space tidurnya Lebih sempit lagi Tapi ya Aku bilang sorry Karena aku takut Karena aku kan Kalau tidur Apa ya Belangsakan ya Kalau gak salah bahasanya Pokoknya Asal gitu Kalau tidur Dan aku kan gak bisa kontrol Karena kan Kalau kita tidur Gak sadar kan Jadi Ya aku Pakai bantal kanan-kiri Hari pertama Sampai hari ketiga Kalau gak salah Itu Aku Agak susah tidur Karena Kurang nyaman Gitu Karena Setiap kali Ganti posisi Aku selalu kebangun Karena ada rasa Khawatir ya Kalau aku Maksudnya Aku sendiri Khawatir Posisi tidurku itu Gimana gitu Jadi Setiap kali aku kebangun Oke Terus tidur lagi Pindah gaya Pindah Jadi Dua tiga malam itu Selalu kebangun Kebangun Pas tidur Gitu Terus Malam kedua Kalau gak salah Malam kedua Atau malam ketiga Aku lupa Pokoknya Aku mimpi Kalau Kalau aku punya Anak kembar Jadi mudah-mudahan aja Mimpiku terkabul Gak tau Itu Itu mimpinya Jelas banget Kembar Kalau gak salah Laki perempuan Tapi Yang perempuan Lahir duluan Yang laki-laki Masih Kayak di dalam perut Agak lama Baru dia keluar Kayak gitu Pokoknya Mimpinya Gitu Dan Dari hari pertama Sampai hari ketujuh Aku Setiap malam Selalu mimpi Mimpinya macem-macem Mimpinya Gak hanya Tentang Baby-baby Pokok Tapi Mimpinya Mimpi Aku juga sempet mimpi Main sama Reza Rahardi Aneh-aneh Pokoknya Mimpinya aneh-aneh Tapi selalu Mimpi Mimpi Terus Tanda-tanda Yang aku rasain Itu Setiap harinya Ada rasa Kayak Kayak Ditekan dari dalam Kayak Nyut Tapi Gak lama Gitu Hanya Satu menit Atau Dua menit Terus Hari-hari pertama Terasa Kayak Ditusuk-tusuk Jarum Ditusuk-tusuk Jarum Gitu Tapi Enggak Yang sakit Banget Gitu Jadi Kayak Cuman Cut-cut-cut Kayak Gitu Rasanya Tapi Enggak Tahu Apa Itu Embryonya Sedang Melakukan Sesuatu Sedang Berusaha Menempel Atau Apa Enggak Tahu Tapi Itu Yang Aku Rasain Terus Jerawat 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 Banyak Banget Tumbuh Tumbuh Dan Tumbuh Terus Tapi Kalau Jerawat Aku Rasa Itu Karena Hormon Estrogen Progesteron Yang Sedang Aku Konsumsi Aku 3x Sehari 200 Miligram Progesteron Terus Tanda-tanda Tanda Lain Oh Ya Hari Keempat Hari Keempat Itu Aku Migraine Dari Siang Sampai Malam Itu Migraine Enggak Berhenti Berhenti Sampai Aku Akhir Bawa Tidur Tapi Untung Besoknya Enggak Terlalu Eh Udah Lumayan Enggak Terlalu Migraine Lagi Udah Mulai Segar Pas Besoknya Tapi Kemarin Kemarin Itu Hari Keenam Ada Sedikit Migraine Sedikit Gitu Tapi Fine Fine Aja Tapi Maksudnya Enggak Yang Terus Cuman Sebentar Terus Ilang Dan Kemarin Rasa Hatinya Gimana Ya Makan Juga Kurang Enak Tapi Cuman Kemarin Doang Jadi Kemarin Tuh Rasa Hatinya Kayaknya Campur Aduk Moodnya Campur Aduk Terus Makan Suapan Pertama Enak Pas Udah Pertengahan Gitu Mulai Kayaknya Gak Enak Cuman Aku Paksain Makan Karena Aku Tahu Aku Butuh Energi Dan Nutrisi Buat Baby Yang Ada Di Dalam Jadi Aku Usah In Makan Makan Yang Aku Makan Masih Tinggi Protein Masih Petih Telur Masih Banyak Daging Aku Masih Mengkonsumsi Susu Yang Mengandung Protein Terus Hari Ini Kemarin Sama Hari Ini Aku Gak Terlalu Gak Terlalu Ada Rasa Yang Aneh Aneh Di Perut Maksudnya Kayak Tekanan Dari Kerut Gak Terlalu Terasa Cuma Tadi Tadi Kan Aku Bani Balu Pulang Dari Belanja Di Supermarket Tadi Terasa Gitu Duh Kayak Ditekan Gitu Dari Dalam Nyut Gitu Terus Akhirnya Untung Itu Udah Aku Lagi Balikin Trolley Udah Masuk Ke Mobil Gitu Jadi Aku Langsung Duduk Aku Agak Takut Sih Aduh Jangan Kenapa Tapi Terasa Tadi Nyut Terasa Terus Ini Barusan Terasa Cuman Rasanya Datang Dan Pergi Mudah Mudahan Aja Tanda Baik Yang Aku Rasakan Tanda Bahwa Baby Masih Ada Di Dalam Mudah Mudah Aja Terus Terus Aku Selalu Aku Selalu Pakai Slop Supaya Kakinya Angat Karena Aku Coba Pakai Kose Kaki Kok Risi Gitu Enggak Tau Karena Masih Udaranya Masih Agak Panas Jadi Aku Kalau Misalnya Kayak Duduk Gini Pakai Selimut Atau Di kamar Pakai Selimut Tapi Kalau Misalnya Jalan Atau Di rumah Masak Pakai Selop Jadi Kakinya Hangat Terus Karena Dibilangnya Kalau Kakinya Hangat Rahimnya Juga Hangat Pokoknya Aku Berusaha Melakukan Yang Terbaik Jadi Tanda-tandanya Itu Aja Yang Aku Rasain Satu Tips Buat Calon-calon Mama Yang Sedang Mengikuti Program IVF Atau Akan Mengikuti Program IVF Setelah Transfer Embryo Jangan Sampai Lupa Untuk Selalu Mengkonsumsi Obat Yang Dianjurkan Dokter Tiap Orang Berbeda Tergantung Dengan Kadar Hormon Yang Ada Dalam Badan Masing Masing Aku Hanya Aku Hanya Perlu Mengkonsumsi Progesteron Tapi Ada Juga Calon Mama Yang Lain Yang Juga Mengkonsumsi Estrogen Jadi Tergantung Kadar Hormon Yang Ada Dalam Masing Tapi Obat Itu Harus Tidak Boleh Sampai Lupa Jadi Jangan Lupa Pasang Alarm Jadi Kalau Misalnya Harus Tiga Kali Sehari Ikutin Tiga Hari Sekali Jangan Sampai Lupa Kayak Kemarin Juga Sudah Mau Abis Progesteron Akhirnya Kita Harus Ke Apotik Jadi Kalian Juga Harus Hitung Obat Yang Ada Di Rumah Itu Masih Berapa Banyak Jangan Sampai Pas Kalian Harus Minum Atau Harus Masukkan Kedalam Alat Kemaluan Habis Terus Pas Kalian Ke Apotik Ternyata Apotik Yang Ini Gak Ada Jadi Oke Jangan Sampai Kalian Panik Karena Harus Selalu Positif Harus Relax Harus Tenang Jadi Dihitung Ada Berapa Obatnya Kemudian Dari Jauh Hari Kalau Bisa Dipersiapkan Obatnya Sudah Ada Di Rumah Supaya Lebih Tenang Lagi Karena Belum Tentu Semua Apotik Menjual Obatan Untuk Program IVF Jadi Kemarin Aja Kita Sampai Kedua Atau Tiga Apotik Untuk Cari Progesterone Yang Sedang Aku Minum Gitu Guys Jadi Itu Aja Update Kali Ini Di 7 Hari Setelah Embriotransfer Aku Masih Crossing Finger Masih Berharap Semuanya Baik Baik Aja Semuanya Lancar Terima Kasih Banyak Buat Semua Support Dan Dukungannya Terima Kasih Sudah Menonton Terima Kasih Sudah Mampir Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Di Like Dan Subscribe Buat Kalian Yang Belum Subscribe Sampai Ketemu Lagi Guys Dadah Sampai 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 Sampai